Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amal ba'ad Baik, sekarang kita masuk pada hadis ke-22 dari hadis Arba'in al-Nawawiyyah Tentang melaksanakan yang wajib dan menjauhkan yang haram Akan memasukkan hamba ke dalam surga An-Nabi Abdillah Jabir ibn Abdillahi Al-Ansari Yadullahu Anhumah An-Narujulan Sa'ala Rasulullah S.A.W. Faqal Aru'ayta iza sulaitul maktubat Wasumtu Ramadhan Wahlaltul halalah Waharamtul harama Walam azid ala zalika syai'an A'adakhulul jannah Kala na'am Ru'ahu Muslim Dari Abu Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari Kudullahu Anhu Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Lalu ia meminta penjelasan Bagaimana pendapat engkau Jika aku mengerjakan Solat yang fardu atau wajib Berpuasa di bulan Ramadan Menghalalkan yang halal Mengharamkan yang haram Dan tidaklah aku menambah sedikitpun akan hal itu Apakah aku akan masuk surga Bila menjawab Ya Hadis riwayat Muslim Baik Faidah dari hadis ini Atau kandungan hadis Satu Penjelasan Ihwal kadar semangat Yang dimiliki para sahabat Terkait kemauan Bertanya Tentang ilmu Yang kedua Bahwasannya Solat Dan puasa itu adalah Salah satu sebab Masuk surga Yang ketiga Termasuk kewajiban Seorang Muslim Ialah bertanya kepada Para ulama Ihwal perkara-perkara Perkara agama Yang belum Atau tak diketahuinya Yang keempat Selayaknya pendidik Memperhatikan keadaan Orang yang belajar kepadanya Sebelum Menyampaikan ilmu Sehingga Ia dapat Memberikan ilmu Sesuai dengan kemampuannya Dan sanggup Ia amalkan Yang kelima Pada hadis ini Terdapat kabar gembira Diberikannya kemudahan Dan anjuran Ketika Menyebarkan ilmu Yang keenam Sederhana Atau bersahaja Adalah menunaikan Kewajiban Serta meninggalkan Larangan Dapat Memasukkan ke surga Yang ketujuh Seseorang yang mendasar Dan prinsip utama Yang menyebabkan Manusia dimasukkan Ke surga Adalah Mentahidkan Allah Azza wa Jal Yang kedelapan Konsekuensi kalimat La ilaha illallah Ialah Menunjukkan Segala bentuk Ibadah Kepada Allah Saja Dan menjauhkan diri Dari syirik Di dalamnya Yang kesembilan Setiap muslim Wajib menunaikan Solat Yang lima waktu Puasa Ramadan Dan kewajiban syariat Lainnya Yang kesepuluh Dari sinilah Diketahui bahawa Cita-cita tertinggi Bagi prasahabat Ialah masuk surga Dan dijauhkan Dari neraka Bukan menginginkan Harta melimpah Banyak anak Dan kedudukan tinggi Di dunia Demikianlah Yang dapat kami sampaikan Tentang Inti Sarih Desara Baidna Yang ke-22 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!